Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Surya Atmacho akan sharing bagaimana caranya kita menginstall sistem operasi Windows 10 di VMware Mari kita simak ulasannya Nah pertama-tama kita harus buka terlebih dahulu VMware-nya Seperti ini Kita tunggu Nah setelah muncul disitu ada beberapa opsi yang bisa kita pilih Yang pertama ada create a new virtual machine Open a virtual machine Upgrade to VMware Workstation Pro Dan app Nah kita pilih saja create a new virtual machine seperti ini Nah setelah itu akan muncul sebuah form dimana kita harus memilih dimana letak ISO atau file Windows kita Atau file sistem operasi kita Disini ada install from Installer disk Itu berarti melalui disk Lalu ada installer disk image file atau ISO filenya Nah kita klik saja untuk memilih file ISO-nya dengan mengklik tombol browse seperti ini Lalu kita cari file sistem operasi kita ada dimana Misalnya disini saya letakkan di file master Lalu disitu ada Windows 10 Saya klik lalu pilih open seperti ini Nah setelah itu kita tunggu sebentar lalu kita pilih next Lalu kita bisa memasukkan Windows product key-nya Mungkin sementara ini kita tidak perlu install Windows product key-nya terlebih dahulu Kita langsung saja perhatikan disini ada personalize Windows Full name-nya pada saat sistem operasi pertama dijalankan kita mau muncul namanya apa Misalnya disini saya kasih nama ASUS Misalnya seperti itu Lalu apakah perlu ada password atau tidak Jika ada password silahkan diisi passwordnya Jika tidak, ya tidak usah Lalu versi Windows-nya saya pilih yang Windows Pro Lalu saya tekan next You did not enter Windows product key Windows will install without one But must be manually activated later Would you like to continue? Kita pilih yes saja Lalu virtual machine-nya kita kasih nama apa Misalnya saya beri nama default saja Windows 10 X64 Karena 64GB Saya pilih next Maximum disk size-nya Ini kita sesuaikan kira-kira Windows kita ini Berapa untuk size-nya virtual machine-nya Kita bisa cocokkan terlebih dahulu Hard disk kita ini sisa berapa Kebetulan saya C-nya itu masih tersisa 138GB Sedangkan datanya masih tersisa 411GB Masih lumayan banyak Misalnya saya kasih saja disini 40GB Seperti ini Lalu saya tekan next Disini akan muncul keterangannya Kita pilih Oh sorry disitu ada Memory yang belum kita setting ya Kita bisa customize hardware Nah Untuk memory-nya misalnya disini saya set 4GB Ini sih tergantung Kira-kira memory dari masing-masing device Anda Berapa cukupnya Kalau saya sarankan biasanya separuh dari Maksimal Dari RAM-nya Anda Seperti itu Saya pilih 8GB Lalu RAM-nya 8GB Jika prosesornya disini saya pilih 4 Seperti ini Virtualization engine-nya Saya centang semua Nah jika sudah Langsung saja Kita pilih close Keterangan detail-nya akan muncul Hard disk-nya 40GB Memory-nya 8GB Lalu network adapter-nya NAT 4 core untuk prosesornya Nah jika sudah kita pastikan Settingannya benar Maka kita tekan finish Seperti ini Ya proses akan berjalan Dan kita tunggu Ini jika muncul The following software is available for download Kita bisa tekan download and install Seperti ini Seperti ini Seperti ini Sehingga Yangية Seti ini Perh贡 Perh.... Seperti ini Seperti ini Sehingga Seperti ini ética nah seperti ini tidak bisa besarkan saja tampilan screennya lalu untuk membesarkannya setelah VMware yang maximize di menu sebelah kanan atas kiri atas ya kiri atas di sini ada enter fullscreen mode nah kita bisa klik tampilannya lebih leluasa lalu settingannya ini akan settingan ini akan muncul pertama kali untuk kita menginstall Windows 10 ya ada settingan untuk kita mengatur bahasa kalau saya lebih suka yang United States atau English saya klik mulai nah ini settingan untuk Microsoft Edge nya saya plus aja lalu Windows cannot find ini kita oke aja tidak ada masalah supaya tampilannya lebih besar kita bisa setting display settingnya kita besarkan resolusinya saya pakai yang 1920 nah seperti ini keep change oke ya kita berhasil menginstall Windows Windows 10 versi Pro di VMware jangan lupa teman-teman subscribe like dan komen channel Suryat Modjo terima kasih terima kasih terima kasih semuanya Terima kasih.